Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Harley Coffee pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman jadi ini kita ada orderan ada salah satu cafe ingin menjasahkan roasting ya teman-teman jadi mereka ini punya biji yang baik kemudian ingin diroastikan jadi kami di Harley Coffee Ijen Roastery itu menerima jasa roasting ya teman-teman jadi jasa roastingnya ini sangat murah sekali kami per bednya ini 100.000 jadi per bednya ini 100.000 untuk kapasitas lima kilo jadi kalau teman-teman posting 10 kilo jasa harusnya hanya 200.000 namun jika misalkan teman-teman ngerostingkan cuma dua kilo karena itu cuma satu bed jadi ya tetap 100.000 gitu jadi sekali satu bed sekali masuk isinya lima kilo jadi kalau misalkan teman-teman dengan roastingnya tiga kilo biaya tetap-tetap lima kilo 100.000 oke oke teman-teman jadi ini di sini sudah ada bijinya coba ini kita sudah kita mulai ya teman-teman nah ini kita ceng temperatur oke jadi ini kita roasting kopi Arabica teman-teman ini milik salah satu teman yang dia punya cafe jadi dia punya biji juga bagus mungkin untuk mengurangi biaya produksi ya jadi dia pilih biji yang murah kemudian diwastungkan kami gitu untuk biayanya juga tentunya juga lebih murah karena ya dari segi biaya kan pasti turun ya apalagi untuk teman-teman yang hitungannya sudah jelas ya jadi per minggu itu kalau keluarkan berlapakat itu pasti sudah ketemu dakonya ya mungkin bisa kan bijinya harga 100 ya mantap di harga 150 tapi kalau dikirim kopinya kan lumayan mahal di harga 200-250 jadi seperti ini bikin kita roasting kali ini jadi untuk profile hosting tuh disesuaikan dengan jenis kopinya proses penjemuran kopinya misalkan di proses wash natural full wash atau honey kemudian disesuaikan jika dengan kopi itu digunakan untuk apa misalkan untuk espresso atau untuk kopi tubuh seperti itu kopi tubuh pun itu sudah disesuaikan lagi ini segmentasi pasarnya ini dia senang pakai gula atau yang tanpa gula jika untuk yang tanpa gula nanti ya kita kita sesuaikan kemudian kalau senang pakai gula kita sesuaikan yaitu kita anggap penting ya teman-teman jadi kita pertama-tama kita pasti ngobrol dulu nih Hai apa yang dikendaki gitu Hai kopinya itu untuk apa kemudian eh bagaimana untuk segmentasi pasarnya apakah untuk tubuh tubuh aja atau kebanyakan seperti itu teman-teman ini kita roasting kali ini ditemani oleh masyarakat Halo guys jadi ini bijinya seperti ini ini kopi Arabika bijinya bagus besar ya kalau untuk kopi bubuk ya enak-enak aja masih jadi disini sudah di kelihatan ya teman-teman jadi kita selesai di menit 10 nanti kita tadi masuk di 196 kemudian turning pointnya di 111 dan nanti kita selesai di sepuluh menit ya ideannya itu kalau kopi itu ya 10 sampai 13 menit jika lebih dari itu pasti ada sesuatu yang salah yang salah juga banyak bisa dari pengaturan kedepatan drum kemudian dari besar kecil api gitu temen-temen kami juga menerima kursus teman-teman kalau ada yang mau belajar hosting kami siap melayani dan membantu jadi kami siap support kursus satu minggu pakai posting itu bisa langsung jatuh aja nanti saya taruh di deskripsi untuk teman-teman jika pengen beli ngerasakan ya apa sih kopi kita langsung bisa di tokopedia jadi di IC roastering nanti linknya saya taruh di bawah seperti itu jadi jika kopi baik kemudian di roasting dengan mesin yang baik terus pola rosenya juga baik jadi kopinya ya pasti baik-baik kembangannya ya kita buang taruh selatih seperti ini seperti itu teman-teman jadi ini artisannya jadi mesinnya ini sudah boot in artisan ini footgrade mesin ini sangat proper enak cocok mantap saya puas sekali dengan kopi mesin ini ya dengan mesin roasting ini bisa dilihat teman-teman jadi semuanya cutting ya tidak ada yang bending-bending manual tidak ada semua cutting sim jadi ini salah satu produk lokal yang menurut saya sangat bagus ya Hai ada digitalnya kapasitas 5 kg semua mesinnya proper dan sejauh ini tidak ada kendala yang berarti ya kendala biasa tapi setelah kita paham mesinnya menguasai mesinnya ya kita tidak ada masalah apapun nah seperti ini bahan-bahannya ini punya rekan kami jika teman-teman punya kafe bisa juga kirim ke kami kami ada di Bontowoso Jawa Timur kirim aja nanti kami roastingkan setelah itu jadi ya kami kira mulai Hai coba kita lihat Oh ini sudah mulai browning jadi posting kopi itu sangat mudah sekali tinggal kita memahami kopi itu diproses seperti apa kemudian kita sajikan ini sepenuhnya seperti apa jadi market kita itu seperti apa sehingga kita tidak pernah salah dalam memilih ya teman-teman seperti itu main-main ke toko kami ijen roastery di tokopedia ketika aja ijen roastery seperti itu kemudian jika teman-teman ingin jasakan roastery per bed atau sekali masuk per lima kilo itu 100.000 teman-teman jadi kirim teknisnya kirim aja ke sini nanti kita kerjakan kita berkabar di dunasnya kirim balik seperti itu ini mesinnya sangat canggih semua diatur secara digital ini pengaturan apinya menyalakan dan menetikan api ini lampu ini pendingin yang di bawah bawahnya di kantor ini agitatornya gini kemudian banner ini mengatur besar kecil api teman-teman Hai kayak lagi ini kalau temen-temen kesini tuh baunya itu harum sekali baru karamel ya teman-teman Oh ya main-main ke kedai kami teman-teman jadi kami ada kedai yang pertama itu ada di depannya STI atakwa ya depan STI atawa jadi di sana ada warung ijen roastery main-main aja ke sana kemudian di depan rumah sakit bayangkara Bondowoso itu ada ijen grup juga itu ada grafita ijen teman-teman grafita ijen jadi kopi sama rujak sama tautek nampil juga ke sana itu kopinya juga enak itu salah satu dari pengembangan usaha kami jadi di depan STI atakwa ijen roastery Bondowoso itu kedai ya di depan rumah sakit bayangkara Bondowoso jadi sudah menegah 157 ini mungkin sebentar lagi sudah melihat subscribe kita lihat dulu ini nah seperti ini sudah hampir ini tinggal develop aja jadi roasting kopi itu sangat sederhana sangat mudah tinggal kita masukkan kita tunggu ya jika teman-teman Hai jika teman-teman punya biji yang bagus kami siap neroastingkan dengan jasa hanya 100.000 per batch jadi kalau tiga kilo 100.000 dua kilo yang 100.000 lima kilo ya 100.000 seperti itu seperti ini kami mesinnya juga mesinnya proper semua full grade semua bagus di rumah sesuai dengan peruntukannya ya teman-teman ini hampir masak ini dimilum kemak di milennya seneng yang pakai ngambil ya tidak pakai gula dan ini milennya seneng mengekspor buahnya jadi tubas kami adalah mengebutkan rasa rasa dan mengeluarkan aroma serta serta rasa buah yang kaya disini untuk kelemahannya jika kita lihat ini beresiko namanya rasanya rasa daun seperti itu jadi kalau tidak pas nanti ada rasa daun yang muncul teman-teman ini kita persiapan kita tata dulu kita pastikan semua proper sebelum kita turunkan oke setelah lagi turun ya teman-teman ini sudah jadi ya teman-teman ini topi ala beka bumerah mantap keren bagus jika teman-teman ingin yang menjasakan rosting kami siap men-support kirim aja ke kami nanti kami kerjakan selesai kami kirim balik ke tempat usaha teman-teman semua jadi demikian teman-teman sedikit cerita tentang jasa rosting bisnis jasa rosting kami di IC Rosteri Boklowoso terima kasih sudah menonton sukses dan maju terus sekolah kuliah Indonesia dadah